selamat datang kembali lagi di segmen prospek saham di mana di episode kali ini kita akan membahas tentang saham bris nah ini mungkin jawaban untuk teman-teman semua yang mungkin kemarin nyangkut di bris beli bris di pucuk nah ini mungkin saya akan jelaskan sama teman-teman semua solusinya seperti apa dan juga mungkin teman-teman semua yang masih nyari saham syariah yang bagus apa? nah teman-teman bisa juga lihat ini karena saya akan lihatkan sama teman-teman semua prospek dari saham bris ini ke depannya seperti apa jadi langsung aja gak usah panjang lebar lagi kita lihat dulu ya grafiknya sekarang kita bisa lihat memang ngedropnya cukup parah ya dan sekarang itu pergerakannya kurang lebih akan berada di sekitar resistance 1750 sampai dengan support 1500 kurang lebih muter-muter situ ya dan kita akan lihat performa fundamentalnya kinerja perusahaannya seperti apa kalau kita lihat secara overall ya ini masih sebenarnya bagus-bagus aja ya gak ada yang aneh-aneh ya jadi kita bisa lihat financing growth atau pembiayaannya itu tumbuh sekitar 9,32% di full year 2021 saving accountnya naik juga 11% NIMPnya ada di 6% masih lumayan NPFnya juga gak parah-parah banget 2,93% sebenarnya masih oke-oke aja ya terus kita lihat lebih dalam lagi ya kita lihat asetnya tumbuh sekitar 10,73% YOY terus kemudian net margin dan profit sharing income tumbuh 13,02% net profit after tax tumbuh 38,42% jadi sebenarnya kayaknya gak ada yang aneh-aneh ya terus kita juga mungkin lihat lebih detail lagi sebenarnya yang paling banyak itu pembiayaan jenis seperti apa sih yang ada di BSI atau BRIS ini ternyata memang consumer ya consumer mikro ini memang yang biasanya NIMPnya paling tinggi ya dan kita juga bisa lihat ini memang fokusnya untuk pembiayaan consumer ini lewat payroll based financing nah ini memang cukup aman karena biasanya diambilkan pembayaran langsung potong gaji ya ini biasanya yang untuk karyawan pemerintah BUMN bisa langsung potong gaji terus mortgage jadi ini relatif cukup aman ya nah kemudian kita bisa lihat kalau dibandingkan saving accountnya dengan saham-saham perusahaan bank lainnya seperti apa kita bisa lihat ya BSI itu nomor 5 sekarang nomor 5 memang agak jauh dibandingkan dengan BRI, BCA, Mandiri ya tapi ini sebenarnya masih cukup besar market share-nya di Indonesia nah karena kalau kita sudah bandingkan seperti ini kita mungkin ambil potret lebih detailnya kita masuk ke RTI sekarang nah disini saya ingin teman-teman semua perhatikan bagian PBV-nya aja minimal PBV-nya aja kita disini kenapa harus memperhatikan PBV? karena PBV ini kita bisa gunakan untuk mengukur harga wajarnya jadi kita coba tentukan PBV idealnya kita kalikan book value-nya maka ketemulah harga idealnya gitu ya nah sekarang kita akan coba cari tahu PBV idealnya ada di berapa kita bisa lihat ya BSI itu sekarang ada di 2 tertinggi jadi paling tinggi adalah BCA kalau dibandingkan 4 ini ya kemudian baru BSI bahkan lebih tinggi dari Indunya sendiri yaitu BRI kalau BCA itu wajar kalau paling tinggi kenapa? kalau misalnya saya bandingkan dengan data-data yang saya miliki ini belum saya update ya ini masih quarter 1 kalau nggak salah tapi harusnya nggak berubah banyak kita bisa lihat BCA itu memang adalah yang paling efisien BOPO-nya itu jauh paling kecil NPL-nya juga gross-nya itu paling kecil artinya yang paling aman ya skema gagal bayar itu jarang banget terjadi di BCA jadi nggak kaget kalau misalnya PBV-nya dihargai paling tinggi nah sekarang pertanyaannya BRIS apakah cocok dihargai di 2,93? nah itu adalah pertanyaannya kalau BRI itu 2,16 ya kalau misalnya saya cek ya dari stock bid itu biasanya BRI itu antara 2,5 selama 5 tahun terakhir BBV-nya jadi kita anggap aja ya kita samakan dengan rata-rata BRI lah BRIS ini ya pakai 2,5 nah sekarang gimana cara kita ngitungnya? nah kita lihat dulu nih habis ini kita lihat dulu book value-nya berapa? book value-nya kita catat nih ya adalah sekitar 608 nah ini kita catat banget kita kemudian buat skemanya seperti ini kita buat equities awalnya terus kita proyeksikan di tahun depan equities-nya itu berapa? nah kita pakai growth 15% disini kenapa kok saya pakai 15%? karena kita bisa lihat dari sini ini bisa lihat ya bahwa price to book value sorry book value-nya ini nah dari tahun ke tahun ini tumbuh ya dan ini pertumbuhan dari 2020 ke 2021 itu kurang lebih sekitar 11%-an book value-nya nah saya bulatkan aja jadi 15 lah ya nah kita bisa lihat book value itu jarang banget turun memang ya jadi memang harusnya naik terus jadi kita harusnya mengurus harga idealnya atau nilai wajar itu nggak susah karena kita asumsikan pertumbuhan yang ini stabil konstan ke depan terus bertumbuh dengan pertumbuhan yang kita anggap sama yaitu 15% nah ini nanti kita akan ketemu seperti ini ini adalah skenario PBV idealnya di harga berapa kita hargai gitu ya jadi kalau misalnya PBV 2x itu ya kurang lebih nanti harga idealnya di N plus 1 tahun tahun depan ya artinya ya tahun sekarang tambah 1 nah itu sekian nanti tahun sekarang tambah 2 itu sekian nah ini proyeksi di PBV 2,5 di PBV 3 seperti ini nah kurang lebih seperti itu nah sekarang saya akan coba aja pertanyaan di depan tadi kalau misalnya teman-teman nyangkut nih nyangkut di harga Rp3.900 apa yang harus dilakukan kalau teman-teman nyangkut di harga Rp300 terus kita sepakat bahwa PBVnya itu harusnya ada di Rp2,5 ya dengan acuan kita samakan dengan BRI Rp2,5 maka teman-teman akan perlu nunggu kurang lebih sekitar 7 tahun untuk BEP ya 7 tahun jadi kalau misalnya teman-teman cut loss nih ya cut loss ini kan udah hilang 50%an ya cut loss jadi anggaplah uang teman-teman itu adalah Rp10 juta di cut loss jadi tinggal Rp5 juta ya ilang Rp50 persen teman-teman untuk balikan ke Rp10 juta lagi itu perlu 100% perlu 2 kali lipat nah kalau misalnya smart investor atau teman-teman punya uang punya cara agar bisa dapat paling nggak setahun itu 15%an atau kurang lebih 18-an nah 18%an ya baru teman-teman cut loss ya jadi itu bisa lebih cepat harusnya daripada nungguin tahun ke-7 seperti ini ya jadi di cut loss di carikan tempat lain diputar di tempat lain yang bisa menawarkan kurang lebih sekitar 18%an karena kalau di bawah 18%an ya lebih lama dari 7 tahun ya mendingan ditunggu aja kalau bisa lebih cepat ya udah nggak masalah kalau misalnya memang punya caranya ya tapi kalau nggak punya caranya ya udah tunggu aja dan dicicilin ya nanti harusnya bisa average-nya lebih turun nah ini kalau misalnya pakai 2,5 kalau 2 ya kurang lebih 8 tahun kalau misalnya 3 ya kurang lebih 6 tahun tapi saya rasa 2,5 itu cukup lah ya mungkin bisa bahkan 2 ya antara 2 sampai 2,5 harusnya sih nah kurang lebih seperti itu jadi kalau punya cara lain untuk mendapatkan persentasenya ya di cut loss nggak masalah tapi nggak punya tumbuh aja ditambahin atau kalau bisa karena book value-nya ini akan terus tumbuh gitu nah kalau misalnya yang baru masuk ini bisa digunakan untuk proyeksi juga di tahun keberapa nanti kira-kira harga wajarnya berapa nah teman-teman lihat aja kalau dengan PBV 2,5 harusnya harga wajarnya berapa kalau masuk di sekarang ya berarti bisa doubling up itu kurang lebih di tahun ke 6 juga 6 sampai 7 kurang lebih seperti itu cara bacanya nah jadi harusnya udah clear ya untuk teman-teman semua kalau yang nyangkut gimana, kalau yang baru mau beli gimana ini saya kasih skenario-skenarionya untuk teman-teman smart investor semua oke nah episode kali ini disponsori oleh One Asset ya jadi One Asset ini adalah ekosistem aku laku juga disini harusnya aman banget ya disini sebenarnya produk finansial itu harusnya dikumpulin jadi satu tapi sekarang baru emas dan asuransi tapi teman-teman daftar aja karena lagi banyak-banyaknya banget promo-promo dan juga giveaway atau apapun itulah nah jadi teman-teman kalau mau daftar One Asset pakai kode referral saya di bawah kalau pakai kode referral saya nanti bisa ada kemungkinan dapat emas gratisan nah jadi langsung aja di bawah dan di follow akun saya di One Asset itu aja untuk sponsor kali ini oke jadi kalau teman-teman suka episode kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow IG saya dan juga follow akun One Asset saya karena itu bahwa suimbang tetap catas tetap sampai jumpa